selamat menikmati begitu bersetuju dengan kenyataan supaya Muhyiddin ini harus diambil tindakan yang tegas kerana kebiadapan beliau. Jadi sahabat semua ayo kita tonton beberapa video suara rakyat menyatakan rasa rasa malu dengan tindakan yang dibuat oleh Muhyiddin Yasini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua ayo kita tonton video ini tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support orang depan channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton video ini. Daulat Tuanggu Daulat Tuanggu Daulat Tuanggu Daulat Tuanggu Daulat Tuanggu Saya Ikuan Razak bersama sahabat-sahabat saya ni semua ni di Balai Polis Jalan Tun Razak kami akan buat satu laporan polis terhadap pengkhianat bangsa, pengkhianat agama dan penghina raja-raja Tan Sri Muhyiddin Nasin dan hari ni saya menyeru rakan-rakan kita di luar sana keluar buat laporan polis tanda kasih dan sayang kita kepada raja kita. Hari ni kita rasa bangga kita datang juga untuk menunaikan hasrat rakyat untuk menunjukkan bahawasanya betapa kasihnya kita kepada raja dan negara yang pakcik heran sekali kenapa ada orang Melayu bekas Perdana Menteri dan juga pemimpin-pemimpin politik dari kalangan Melayu yang telah berani menghina raja-raja Melayu. Ingatkan DAB rupanya pejuang abadah Sedaulah Tunggu Sedaulah Tunggu Kemahiyadin Muhyiddin ni dia mantan Randa Menteri takkanlah kita nak ajar dia lagi basic-basic perlembagaan sebagai rakyat ni untuk menghormati institusi deraja disebabkan oleh gila kuasa nak menang nak berkempin demi politik nak selamatkan diri daripada entah apa-apa pasalah yang dia dah buat sebelum ni sampai sanggup dia mengindir mempelekirkan yang di Pertuan Agong sebelum ni daripada Faham now Tunggu Makota dah murka jadi kita nakkan pihak polis pihak berkuasa tolong ambil tindakan segera dengan tegas sebagai contoh teladan kepada yang lain supaya jangan semudah itu nak memperlekeh dulu dah ada kes dengan sadusi dan sebagainya kan dah masuk mahkamah kena dakwa kali ni muriden pula dan yang aku tak faham ni walaun-walaun ni dia cakap apa apa yang hindi-nya tak ada apa yang hindi tu semua fakta fakta kepala otak korang ok ini bukan masalah fakta ini kau memperlekeh memperlekeh mempersenda ha muriden should know better than that walaun-walaun ni aku tak heran sangat lah kan sebab kita faham walaun ni macam lalat lalat ni kan kalau dia jumpa taik dia enjoy gila-gila kan apa masalahnya isa taik makan taik je kan lalat tu punya berangai ha serupa lah walaun-walaun apa masalah dia tak tahu apa yang menghini dia tak nampak buta hati buta perut korang ni perikatan nasional dah serupa pendahakaan nasional eh pas dengan masalah-masalah dia pun yang pelbagai dengan institusi deraja dengan apa majlis deraja selangor dan sebagainya sebelum-sebelum ni pun pernah ada masalah dengan kesultanan Perak sampaikan mereka murka now paham pula Muhyiddin itulah tuanku agung yang melantik dia hari itu jadi Perdana Menteri ok Muhyiddin Muhyiddin entahlah kau ni Muhyiddin ke Mahiadin yang terbaru NGO-NGO seluruh Malaysia sudah pun membuat laporan polis secara beramai-ramai seluruh negara ok besok pun ada lagi NGO-NGO yang akan membuat laporan polis terhadap kebiadapannya Muhyiddin Yassin atau Mahiadin atau apa-apalah nama dia pun dan mana mana pergi ni pejuang-pejuang ni yang mempertahankan kesultanan kita ni mana pergi yang menggigil-gigil tu tak boleh tak sabar ni marah kemai kan kalau memperkotak katikkan sultan-sultan kita dimanakah manusia-manusia tu kenapa tak berbunyi kali ni hilang ke apa alright itu dia sahabat semua antara suara-suara rakyat yang begitu berang dan marah ya dengan tindakan pemimpin-pemimpin daripada bersatu ini ini bukan pemimpin biasa sahabat semua ini adalah pengerusi dan juga presiden kepada peringkatan nasional dan juga apa ni kepada parti bersatu sahabat semua sehingga sanggup ia membuat kenyataan-kenyataan begitu hanya kerana mahu menang dalam pilihan daya kecil di dun negeri baru-baru ini tapi akhirnya mereka kalah dan sekarang ini kena batang hidung sendiri ya bakal sudah disiasat siasatan sudah selesai dan hasil siasatan itu pun telah diberikan kepada ketua apa ni pejabat peguam negara untuk tindakan yang selanjutnya itu dia dan sebelum saya akhiri satu kenyataan daripada Datu Sri Senator Yusuf ya Yusuf Rawa Yusuf Rawa pula Dr. Mujahid Yusuf Rawa katanya puak kawarit sulitkan Islam yang sifatnya mudah apakah yang dimaksudkan oleh kenyataan daripada Datu Datu Sri Dr. Mujahid Yusuf Rawa ini sebagai timbalan Presiden Parti Amanan Negara juga dia di Malaysia katanya politik ekstrim atau yang menganut ideologi kawarit dilihat mengamalkan ciri-ciri yang menyulitkan ajaran Islam kepada para pengikutnya dan rakyat awam lainnya mantan menteri di jawatan Perdana Menteri itu iaitu menteri agama ini berkata sifat ekstrim melampau politik kawarit dan politik kebencian yang dibawah bercanggah dengan satu ciri syariat iaitu tidak mempersulitkan katanya lagi sedangkan fahaman kawarit membawah kepada Islam itu dilihat susah tidak boleh hidup damai dengan orang lain kalau orang tak sokong dia tak boleh inilah asas kata Dr. Mujahid lagi asas pemikiran ekstrim dia menyulitkan Islam yang sifatnya mudah mudah bukan boleh langgar syariat ada disiplinnya jadi bila kata musuh politik dilabel kafir harbi maka sulitlah mereka bermudah-mudah label kafir harbi tambahin lagi bila kafir harbi implikasinya harta boleh dirampas boleh dihalau keluar dari kediaman ini sulit kata Dr. Mujahid lagi sudahlah alasan hukum tidak betul agama jadi sukar katanya dalam satu forum kemerdekaan menangani ekstrim ekstrimizm agama demi perpadaan negara anjuran amanah wilayah persatuan di Adamson Hotel Kuala Lumpur bekas Alif Parlimen Paribuntal itu juga dilihat menegur pihak pembangkang yang mengamalkan pendekatan Islam yang keras mengutamakan kelompok parti mereka sahaja dan tidak toleran kepada bukan Islam atau umat Islam berlainan ideologi politik di negara ini jelasnya lagi salah satu sifat yang ada dalam ekstrimizm ialah mereka suka membuat mesas benci-membenci sesama manusia dan golongan yang tidak menyokong aliran mereka dianggap kafir munafik atau perbagai lagi ungkapan yang terlalu umum antara kenyataan terkini apabila Presiden PAS sendiri menyatakan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan kerajaan hari ini adalah kerajaan dajal katanya itu satu lagi dalil yang dibuat oleh lebay-lebay PAS ini untuk menyemai kebencian kepada kerajaan Mujan memberi contoh ayat lawanlah musuh Islam ditaksir oleh Pak Berkenan sebagai tidak menyokong kelompok mereka dan dicop sebagai musuh agama fenomena ini berlu luasa jadi diwajarkan atas nama Islam dan oleh mereka yang menggeladir mereka kepimpinan ulamah katanya beliau turut menegur tindakan ahli Parlimen PAS sebelum ini yang membaca Kulut Nazila apabila salah seorang wakil rakyat pembangkang dikenakan hukuman digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama enam bulan kerana menggunakan surat layang sebagai rujukan di dalam membuat kenyataan yang dilihat kenyataan itu dalam menghina dan juga membuat fitnah terhadap penjawat awam tegasnya lagi tidak wajar Kulut Nazila yang dituju ke atas kafir yang membunuh orang Islam dibaca pada waktu yang menimbulkan pemahaman tertentu kepada pihak yang menggantung aliparlimen pembangkang tersebut sikap ekstrim seperti ini katanya tambahnya amat merbahaya karena hukum berat dijatuhkan atas alasan mereka tidak menyukai sesuatu golongan itu dia satu kenyataan pedas ya daripada Datu Seri Dr. Mujad Yusuf Rawah adakah anda setuju sahabat semua bahawa tindakan pertama Muhyiddin ini adalah satu tindakan yang amat-amat biadab dan tidak bertanggungjawab dan juga apabila pas ini apabila orang tidak menyokong mereka apabila tidak saliran dengan mereka walaupun ada di antara mereka beragama Islam berbangsa Melayu turut di kafirkan dengan panggilan kafir harbi seperti mana yang mereka label kepada parti DAP dalam DAP ini bukan hanya ada Cina ada India tetapi juga mereka yang berbangsa Melayu dan juga beragama Islam jadi sahabat semua apa pandangan anda adakah anda setuju bahwa mereka ini adalah gila kuasa dan mereka ini adalah parti ajaran sesat itu bukan kenyataan saya saya cuma pinjam daripada kenyataan Muhyiddin sebelum ini yang menyatakan bahawa pas ini adalah parti ajaran sesat jadi sahabat semua anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tanpa pun ganggu dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tumpuk dada tanya selera sekian sudah pada All Right No Pot Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati